Saya mengirim pesan kepada Pak Jokowi bahwa mulailah punya percakapan yang mendalam terhadap situasi ini. Sebab ini krisis besar, tidak ada pemimpin di dunia ini yang tidak geger menghadapi ini. Dan akar dari krisis ini tidak akan ditanggung oleh pemerintah sendiri. Dia akan ditanggung oleh seluruh rakyat dan bangsa kita. Dan itu bahkan kemudian menjadi ujian apakah sebuah bangsa itu kuat atau tidak. Pertanyaan terakhir dari saya, seandainya Anda masih ada di DPR, Omnibus Law cipta karya ini, cipta kerja ini akan lolos atau tidak? Inilah digital demokrasi. Tiga periode Anda di DPR. Ya. Oh. Yang saya lihat, Anda begitu tegas warnanya. Di antara ribuan anggota DPR selama tiga periode itu. Ya, ya. Sekarang Anda di luar permen. Apakah merasa kesempihan dengan itu? Saya, ya ini event seperti ini adalah satu, apa namanya, ritual baru dari masyarakat demokrasi. Kita bersyukur bahwa kita hidup di alam yang berbicara itu uncensored. Jadi kita boleh berbicara. Dan di dalam atau di luar itu sebenarnya sama saja. Cuman bedanya kalau kita di dalam, itu kita disumpah. Ya, setelah meminta mandat kepada rakyat, lalu kita terpilih, lalu kita disumpah. Setelah disumpah, kita diberikan gaji dan fasilitas. Jadi kita bekerja di dalam, apa namanya, ruang negara. Sebagai organisasi pengurus negara, itu namanya pemerintahan. Jadi tanggung jawabnya itu memang beda. Juga, apa, fasilitas dan ruang yang diberikan oleh konstitusi dan hukum kepada kita juga berbeda. Tetapi sebagai pribadi, saya tidak pernah merasa hidup ini terlalu ramai. Jadi, saya selalu menginterpretasi bahwa hidup itu adalah hidup yang sepi. Karena pada dasarnya, saya mengambil ujung dari hidup. Dalam pemahaman orang Islam itu, ujung dari hidup kita ini, kematian itu adalah tanggung jawab kepada Allah. Dan tanggung jawab kepada Allah itu sendiri. Jadi, di dalam Al-Quran dikatakan, Jadi pada hari itu, itu tidak ada yang namanya harta, keturunan, pangkat, kemewahan, itu tidak ada. Jadi sepi. Saya sering itu, ketika saya dihujat atau saya dipuji, itu sama-sama saya berpikir bahwa hidup ini sepi. Jadi, tepuk tangan itu tidak membuat kita itu terlalu bergagah-gagah, membusung dada. Tapi juga cacian tidak boleh membuat kita berkecil hati dan patah. Ya itulah. Jadi, begitu saya memutuskan kita mau membangun kekuatan baru di luar ya, kira-kira itu akan kita hadapi dan itu sudah terbiasa. Justru pada saat kita harus ditepuk tangan pun, kita tidak terlalu bermewah-mewah. Tapi, bagi seorang aktor, itu tetap saja membutuhkan, bukan tepuk tangan saya rasa, tapi membutuhkan energi positif dari para pihak manusia, orang, untuk sesuatu yang diyakini. Anda tidak bisa mengelak bahwa Anda seorang aktor, setidaknya pada 15 tahun terakhir di DPR, dan itu sangat sentral. Itulah juga sebabnya kenapa aktor itu banyak yang akhirnya hidupnya kesepian, karena dia terkejut oleh fakta bahwa pada akhirnya hidup itu mengalami lorong kesepian. Dan dia mau bertahan jadi orang yang populer dan ditonton orang itu tidak mudah. Nah, itu yang menurut saya, saya tolak itu gitu. Saya bisa berada di atas panggung, saya, apa istilahnya, I can play the role, gitu. Saya bisa hadir dan membuat pesona seperti yang dikehendaki, tapi tetaplah kita ini dalam kesepian, gitu. Saya ketemu dengan teman-teman saya yang aktor beneran ya, artis beneran, penyanyi beneran, itu saya sering mengatakan kepada dia. Nasihat saya adalah, nikmatilah hidup yang sepi, sebab itulah yang sejati, gitu. Begitu. Sedap, saya. Tapi, saya tetap harus, apa namanya, menggunakan sebagian dari logika saya menghadapi Fahri Hamzah hari ini, pada logika publik yang ingin banyak tahu. Ada satu pertanyaan, momen politik yang bagaimana yang Anda tidak bisa lupakan dan sangat bersejarah bagi Anda selama menjadi seorang aktor tadi. Saya itu tidak terbiasa mengambil momen-momen yang menonjol dalam kurun waktu setahun atau dua tahun, begitu. Karena saya mengalaminya itu hari-hari, dan saya memberikan makna itu hari-hari. Tapi kalau boleh sebagai generasi gitu, kan saya ini kan orang kampung, lahir di Sumbawa. Dari keluarga orang kampung, ibu saya ibu rumah tangga, bapak saya itu petani peladang, sambil menjadi guru tentunya. Memang nenek saya ini dulu keluarga politisi, orang Mandar ini, orang-orang Masyumi di jaman dulu. Pernah jadi jurkam dan sebagainya. Nah pindah ke Jakarta, tahun 92, masuk UI, sebelumnya saya di Mataram setahun. Lalu kemudian menjadi bagian dari aktivis Jakarta. Mewakili jaket kuning, yang sangat membanggakan. Universitas Indonesia. Ya, Universitas Indonesia dan Fakultas Ekonomi. Oh. Yang dianggap sebagai fakultas yang paling sombong gitu. Karena kita waktu masuk di FAU itu ada lagunya itu. Jadi di celah ini fakultas-fakultas lain, katanya anak teknik, paling banter jadi bengkel gitu-gitu kan. Terus anak pedokteran, paling banter jadi dukun, dia bilang gitu. Kalau anak FAU itu paling sial jadi menteri katanya. Karena memang menterinya Orde Baru banyak dari FAU. Masa ekonominya Indonesia kan di Universitas Indonesia. Ya, ini mulai zaman apa namanya, Wijoyo dan seterusnya. Nah, tapi kemudian tahun kita berakhir kuliah, lalu saya ngambil S2 di Magister Kebijakan Publik. Itulah kemudian kita sukses atau mengalami perubahan politik. Setelah 32 tahun Orde Baru, kita kemudian memalami masa Orde Baru runtuh di depan mata kita. Itu tentu memori dalam hidup kita. Bagaimana kita bergerilya di kota untuk menyelamatkan diri dalam transisi, berdemonstrasi dan sebagainya. Lalu menjadi anggota MPR. Saya jadi anggota MPR, ditelepon oleh Pak Habibie. Pak Habibie meminta dua orang, Marwah dan Mas Priok. Pak Habibie minta Anda jadi anggota MPR. Saya tanya teman-teman, ini kita habis demo nih gimana. Dia bilang enggak, kita tetap harus bikin mimbar. Membiasakan diri. Memang dari awal kita punya visi perjuangan politik yang lengkap. Ada parlemen jalanan, ada juga parlemen di dalam ruangan gitu. Dua-duanya fungsional. Nah, jadi anggota MPR. Jadi saya sebenarnya masuk menjadi anggota legislatif itu bukan 15 tahun. Dari tahun 98. Sudah MPR ya? Sudah MPR. Usia berapa waktu itu? 27. Jadi waktu itu kemudian saya menjadi tenaga ahli di fraksi reformasi pada waktu itu. Lalu kemudian 2004 menjadi anggota DPR. Dan apa namanya, 15 tahun. 5 tahun terakhir jadi pimpinan. Jadi menjadi politisi itu, saya memberikan makna umum aja bahwa My life itu, hidupku ini udah di dalam politik. Dan waktu aku pensiun, pengen juga itu. Bayangkan saya lulus fakultas ekonomi, dianggap fakultas ekonomi terbaik di usia. Tapi saya enggak punya kesempatan cari harta. Sehingga waktu saya pensiun, saya tengok-tengok juga. Ini jangan-jangan masih bisa juga kita cari duit ini kan. Itulah kita mau bisnis. Saya orang kampung, ya kan. Tentu harus berbasis pada konstituensi. Jadi saya lihat apa yang bisa kita kerjakan. Nah saya lihat itu, budidaya. Saya kebetulan pada masa pensiun mempersiapkan beberapa usaha yang saya mau tekuni nanti. Jadi keluarga saya itu ada bikin tambak udang, ya kan. Apa namanya, bermacam-macam lah ikan-ikanan itu kita bikin. Nah adalah nih si Eddie, ya kan, kawan kita. Saya bilang, saya mau masuk ke sektor itu. Berat syaratnya itu ada 31 poin. Itulah yang orang bilang itu dikasih makan lobster, kan. Padahal itu juga dua pengiriman pertama rugi, Bob. Saya ketawa membaca komentar Anda mengatakan, Wah ini telat ini saya lakukan, Bob. Iya, telat ya. Tapi kan begini, Saya ingin tunjukkan kepada semua orang bahwa 20 tahun lebih saya di ruang pemerintah. Kita bisa jadi orang rakyat biasa yang normal. Tapi dengan idealisme saya dalam politik begitu. Tapi saya tetap punya hidup, saya punya anak, istri, dan keluarga yang kita harus urus sebagai orang biasa, sebagai rakyat biasa. Dan itulah kira-kira yang hari ini kita jalankan. Sambil menunggu momen-momen yang berbau politik, ya. Tiba-tiba partai yang saya dirikan, partai Kelora sudah ikut 177 pilkada. Saya akan sampai ke situ nantinya. Ditahan dulu. Gini ya. Salah satu catatan yang tegas dari seorang Fahri Hamza pada peran-peran konstitus itu adalah mengkritisi KPK amat sangat keras. Tentu saja saya tahu karena saya ada di situ dulu. Tapi publik pengen tahu sebenarnya. Dengan kondisi KPK yang sekarang, banyak kritikan yang mengatakan agak melemah. ternyata orang masih menginginkan KPK rajin melakukan OTT. Hal yang Anda kritik pada saat itu. Tapi dengan KPK hari ini, apa yang ingin Anda katakan? Anda menyesal atau Anda mengatakan ini sudah benar? Jadi satu bangsa itu sering saja imajinasinya ekstrim gitu. Dia ada pendulumnya begitu. Dalam terhadap semua hal gitu. Karena itulah satu bangsa itu perlu dijaga. Kalau memakai teori agama itu namanya itu zikir dan fikir. Zikir itu membuat orang itu bertahan. Fikir itu membuat orang itu aktual. Jadi satu bangsa juga begitu. Harus ada yang aktual, tapi harus ada yang bertahan. Nah kita itu memang daya tahan kita itu lemah. Itu sebabnya kita kadang-kadang mudi. Sebagai bangsa itu mudi gitu. Kita senang dipimpin oleh orang kuat. Kita senang dijajah. Bahkan ada ilmuwan yang mengatakan kita itu pada dasarnya senang dijajah. Itulah sebabnya kita membiarkan penjajahan itu lama. Nah, waktu KPK lahir, dia menitipkan itikat baik pada undang-undang ini bahwa dengan kekuatan yang begini besar, orang-orang di dalamnya akan rendah hati menggunakan kekuatan ini. Alakadarnya, sebuah senjata pambungkas yang bisa menghancurkan sistem itu sendiri, tapi diberikan itikat baik, supaya dengan itikat baik itu, para pejabat yang ditugaskan itu akan berhati-hati menggunakan kewenangan ini. Karena ini senjata yang hebat sekali. Itulah niatnya undang-undang nomor 30 tahun 2002. Ternyata, para pejabatnya itu gak kuat dia. Jadi dia gak tahu tentang kearifan dari undang-undang itu. Bahwa ini memerlukan itikat baik, kebaikan hati, keadilan, hikmah, kebijaksanaan itu. Senjata yang sebenarnya tadi senjata simpanan, tiba-tiba itu menjadi senjata inti. Dan dilegalisir menjadi senjata inti. Itulah OTT itu. Makanya kalau kita baca dalam undang-undang ini, dan dalam semua undang-undang, istilah OTT tidak ada. Dalam undang-undang KUHP gak ada. Dalam KUHP tidak ada. Dalam undang-undang KPK gak ada. Yang ada itu adalah terminologi umum. Yang saya konfirmasi kepada beberapa pakar, dan profesor ahli hukum, yaitu heterdat itu. Tertangkap itu. Berbeda dengan operasi. Nah inilah yang kemudian saya anggap ekstrim. So, jadi kemudian rusaklah sistem. Polisi berantakan. Ya kan? Kebut-kebutan dan kejar-kejaran dengan KPK. Berantam. Berperiode-periode berantamnya itu. Jadi yang, kalau penonton, pakai visi penonton, penonton akan mengatakan, mantap, mantap. Lanjutkan. Sikat KPK. Waktu KPK berantam dengan kepolisian, penonton senang. Hajar itu. Memang korup itu lembaga. Waktu berantam dengan kejaksaan, penonton juga psikologinya begitu. Hajar terus KPK. Ah, kami dukung kamu. Ayo, kita demo ke kantor. Ah, itu dia cara berpikirnya. Padahal ini salah. Sistem harus dikonsolidasi. Nah, kita amandemen. Menurut saya, saya menyukuri itu amandemen itu. Cuman sekarang itu, diperlukan pemikir di dalam KPK itu. Orang-orangnya sih luar biasa. Baik pimpinannya, itu orang-orang yang hebat. Maupun pengawasnya. Ada Artijo, ada Pak Tumpak, ada Pak Hartono, ada Haris di situ. Iya kan? Ada Pak Albertinho. Orang yang terkenal itu. Orang-orang hebat. Orang-orang yang punya remutasi moral. Sebenarnya cukup. Tapi, KPK hari ini memerlukan pikiran. Sebagaimana dari dulu saya katakan. Korupsi adalah kejahatan otak. Dia membutuhkan orang pintar. Jangan-jangan para pemikirnya yang keluar-keluar itu? Enggak. Enggak ya? Justru itu, menurut saya memang wajar mereka keluar. Oh. Karena menurut saya itulah, kelompok yang salah paham dengan undang-undang KPK yang lama. Dan juga salah paham dengan undang-undang KPK yang baru. Saya melintas dari Parlemen ke konsolasi DPR dan pemerintah. Hari ini banyak yang mengeluhkan DPR di hadapan pemerintah. Karena dianggap pemerintah terlalu kuat. Relatively hanya satu partai. Yang tidak berada pada kubu pemerintah. Quote-enquote. Tadi itu adalah partai Anda dulu. Partai PKS. Menurut Anda ini menarik bagi kita? Bagi demokrasi kita atau bagaimana? Ibu daripada kekuasaan itu adalah eksekutif. Jadi, dialah yang melahirkan legislatif. Dialah yang melahirkan judikatif. Pada masa lalu, misalnya zaman kerajaan, raja adalah eksekutif. Itu adalah intinya. Tapi raja juga membuat undang-undang. Dia menjadi legislatif. Dan raja juga mengadili dan mengampuni. Maka dia juga judikatif. Jadi, pada dasarnya, eksekutif itu sebagai induk semang daripada kekuasaan itu. Kuat sekali. Makanya kita gak usah. Apa namanya? Menganggap seolah-olah ini ada politik oposisi yang kuat. Gak mungkin kuat mereka. Pasti lemah. Jadi, kalau benar pun lemah. Apalagi kalau tidak benar. Tapi kalau terlalu, apa namanya, terlalu kuat juga, terjadi ketidaksaimbangan loh. Dan itu, tidak bagus bagi kita. Makanya kan, kalau di dalam sistem kita itu kan, ada sistem parlementer, ada sistem presidensial. Dalam sistem parlementer itu, eksekutif itu, ditandingi oleh adanya oposisi. Jadi, ruling majority, itu diawasi oleh, opposition, minority. dan negara biasanya memberikan ongkos kepada kubu oposisi lebih banyak daripada kepada kubu ruling. Apa namanya, government. Kenapa? Karena supaya oposisi kuat menghadapi mereka. kita ini sistemnya presidensial. Presidennya kuat sekali. Tapi itu yang saya introduksi di dalam buku saya, yang kebetulan ada di depan bangun. Ya. Bapak itu. Itu saya tulislah terminologi kongresionalisme. sebagai satu terminologi baru bagi presidensialisme. Sebab dalam presidensialisme itu, yang menjadi oposisi adalah keseluruhan anggota kongres. Jadi, DPR dan DPT sebenarnya dalam teori presidensialisme, kongresionalisme, itu adalah oposisi terhadap eksekutif. Sayangnya, konsep ini gak dipahami oleh partai politik. Termasuk dengan segala maaf, PKS sendiri gak paham konsep ini sebenarnya. Karena itulah kemudian dia masih, terutama ya, melakukan kontrol terpusat. Padahal kalau dalam sistemnya itu, karena kita memberikan kekuatan kepada kongres, kepada parlemen, maka dia tidak boleh under control partai politik. Dia harus independen. Gitu loh. Partai politik mencalonkan dia, tapi dia terpilih itu kan karena rakyat. Karena itu dia jangan distir. Biarkan dia bebas. Biarkan dia berbicara. Jangan ketua umum partai bikin deal. Untuk oposisi atau untuk masuk pemerintah. Jangan begitu. Itu dia. Masih menggunakan logika ini. Hari ini, ada tiga isu setidaknya yang membuat, apa namanya itu, analisa itu. pikiran itu menjadi semakin menguat. Yang pertama, Pak Fari pasti tahu, tentang bagaimana sinyalemen Pak Muldoko yang mengatakan, ada skenario, apa namanya itu, penyalahgunaan biaya COVID. Jadi orang yang tidak sakit, itu dibayar untuk dinyatakan COVID. Supaya dibayarkan oleh negara. Itu menurut saya isu yang luar biasa. Yang kedua, tentang dana talangan yang disiapkan oleh kementerian BUMN. Sebesar 22 triliun untuk jiwas raya. Saya membaca, catatan Pak Fari juga sudah tidak setuju soal itu. Yang ketiga, nah ini yang baru diketuk halu kemarin, Undang-Undang Omnibus Law. Tetapi kemudian, karena yang Pak Fari jelaskan tadi, tidak terjadi seperti yang kita bayangkan, maka kemudian, ini menjadi banyak orang kecewa, masyarakat kecewa, pemerintah kecewa. Itu kan dampaknya Pak Fari. Bagaimana tanggapan Anda? Ya itu semua hadir, karena kegagalan memahami konsep kongresionalisme itu tadi. Jadi, semua partai politik yang berada di dalam pemerintahan, menganggap bahwa, tidak boleh ada perbedaan pendapat dengan pemerintah di DPR. Karena semua ketua umum partai, atau pengurus partai politik, telah direkrut menjadi menteri. Ini cara berpikir yang kelirunya fatal sekali. Karena pada dasarnya, di masa depan harus diatur, anggota kongres yang terpilih itu, tidak ada hubungannya dengan partai politik. Dia hubungannya adalah dengan aspirasi rakyat. Karena itu partai politik tidak boleh menggunakan dasar apapun, untuk mengontrol, gampang menjatuhkan, gampang mengganti, gampang mem-PAW, gampang menegur, itu tidak boleh dibiarkan. Sehingga dari 575 orang anggota DPR, dan 134 orang anggota DPD itu, dia independen. Dia membuat riset, misalnya, tentang jiwa seraya. Buat apa? Apa? Membelot jiwa seraya. Kalau dia rugi, ya biarin aja rugi dong. Kalau negara mau melindungi konsumen, deal aja langsung dengan konsumen. Kamu rugi berapa? Negara bayar kamu, atau kamu di transfer ke asurasi lain yang lebih sehat. Tanya asurasinya, mau ngambil gak tanggung jawab ini? Negara bayar sekian ke kamu. Gak apa-apa, tapi ini biarin bangkrut. Karena ini kan ada korupsi di dalamnya. Kok menyelamatkan lembaga yang korup? Apa bedanya dengan Senturi? Kalau kayak gitu, katakanlah jiwa seraya. Senturi 6,7 trili. Ini 22 trili. Nah itu problem ya kan. Nah itu kan, kalau kita biarkan anggota DPR bebas, dan membuat riset sendiri. Kayak Bang Akbar. Kalau saya membaca, kenapa sih Bang Akbar itu selalu keluar dari partainya begitu? Karena Anda independen. Anda temukan riset Anda sendiri, eh risetnya begini loh Pak, ketua umum. Ini risetnya begini. Saya gak mungkin katakan yang lain, ini risetnya begini kok. Harus ya anggota DPR begitu? Iya, iya. Nah, oke. Maka kemudian saya masuk pada pertanyaan yang agak, agak mendasarnya. Kenapa begitu sulit kita mendapatkan anggota DPR yang tangguh seperti Anda? Kultur. Maksudnya? Saya terus terang ya, saya waktu jaman Pak SBI, bukan Anda tahu saya juga kritis. Padahal, PKS itu di dalam pemerintahan. Saya bersikap kritis dan kultur dari pimpinan saya memang berubah-rubah. Di pimpinan saya yang lama, mereka senang saya kritis. Supaya mereka dikontak oleh istana terus-menerus. Kenapa Fahri ngomong begitu? Ya, dia kan independen. Itu saya dengar tuh dari beliau ya. Terutama almarhum Ustadz Hilmi yang sudah bafat itu. Suka begitu. Fahri, terusin aja. Iya kan? Kamu kan dipilih oleh apa namanya, rakyat. Saya ditelepon, bagus lah dia telepon kita karena artinya mereka jadi memperhitungkan kita kan. Tapi rupanya ada pimpinan yang gak kuat gitu. Melihat saya membuat kritik itu karena dia ditegur. Dia pernah jadi menteri di zamannya Pak SBI. Terus dia ditegur. Dia ditegur oleh ya seorang menteri sekretaris mungkin atau apa gitu. Dia negur saya. Dia larang saya berbicara. Jangan diteruskan. Dan seterusnya lah gitu. Itu bukan garis partai. Lalu saya bilang garisnya apa. Ini kan kebenaran. Kalau partai sudah tidak berada di garis kebenaran, terus di garis apa Anda berada? Tapi kan logika yang selalu dibangun oleh para elit partai itu, kalau kita mau menyebutnya elit, sejujurnya pemilik partai. Itu harus tegak lurus dengan pimpinan itu bagaimana dong? Tegak lurus dengan rakyat. Karena kita wakil rakyat, bukan wakil pimpinan. Nah justru ini logika ini yang harus di, di kita ini kan gini. Kita ini bangsa feodal. Kita ini bangsa bapakisme. Kita ini bangsa yang, apa namanya, meletakkan orang-orang besar itu jauh jarangnya dari kita. Sehingga kita gak duduk sepadan seperti ini gitu. Sehingga kalau yang disebut dengan tegak lurus itu adalah ya ketua umum. Ketum tidak berkenan. Ya kan? Waduh ketum kayaknya gak senang dengan omongan itu. Nah ini apa? Gak senang ngomong dong. Nah ini problem-problem yang saya kira secara kultural merupakan bagian dari problem kita. Iya, iya. Iya. Pak Fahri, atau barangkali penyebabnya, ini ada tempo ini, merilis sebuah temuan ini, menarik loh ini. Iya. Penyebab yang kita sedang bahas tadi ini. Ada 262 orang anggota DPR, dari 575 anggota DPR sekarang. Itu adalah pebisnis atau pengusaha. Apakah mungkin karena orientasi partai tidak lagi berbasiskan pada ideologi, tapi semata pada ekonominya sendiri atau gimana? Background daripada politisi itu memang tidak bisa diseragamkan. Karena dia adalah elected official. Iya. Jadi dia dipilih oleh rakyat itu dengan background yang berbeda-beda. Rakyat itu tidak milih orang pintar. Rakyat itu tidak milih orang yang pandai berbicara. Tapi rakyat memilih orang yang paling dianggap mewakili. Memang ini nanti ada hubungannya dengan memperbaiki sistem pemilihan. Iya. Karena itulah sistem pemilihan itu harus memfasilitasi perdebatan reputasi dan akal pikiran. Kalau kemudian partai politik mau menyelenggarakan sistem pemilihan yang basisnya nanti restu ketum, nah ini yang berbahaya. Yang saya dengar katanya ada keinginan supaya pemilihan partai politik dikembalikan kepada restu ketum. Jadi ketum mengatur siapa yang menjadi kandidat, nanti ketum yang menentukan siapa yang akan mewakili. Bahwa itu berbahaya sekali. Sistem yang sekarang ini sudah mendekatkan antara pemilih dengan yang dipilih, justru itulah jantung ruh daripada demokrasi kita. Makanya saya termasuk orang yang setuju sistem distrik. Meskipun saya belum, apa namanya, menganggap belum matang kita untuk menjadi negara federal, tetapi sistem distrik penting dalam rangka mendekatkan antara anggota DPR pusat dengan rakyatnya. Sehingga pemilihan anggota DPR itu seperti milih bupati atau oleh kota. Jadi, one man one foot, the winner takes all. Gitu loh. Nah, itu yang mendekatkan mereka nanti sehingga kemudian pertanggung jawabannya juga lebih real. Mau dia pengusaha, mau dia lawyer, mau dia apapun, terserah, itu rakyat yang milih dia, tapi nanti dia harus kembali kepada konstituensinya untuk bertanggung jawab. Sekarang ini, banyak anggota DPR itu yang kalau dia pedagang, masuk ke DPR jadi pedagang. Iya. Ditaruh di badan anggaran atau menjadi bendahara partai dan bendahara fraksi, kerjaannya itu cuma duduk di ruang sidang, nggak pernah ngomong, tapi mobilnya paling mewah kalau datang ke sana itu. Dan pemegang kendali kebijakan partai. Pemegang kendali kebijakan partai dan pemegang kendali ini anggota DPR yang lain boleh ngomong atau tidak. Eh, kita lagi ada deal dengan menteri itu, kan mampus jadinya kalau kayak begitu. Nah, ini sistemik, koreksi sistemik yang harus kita buat. Tapi kan gini, kalau orang tidak terbiasa punya gambar besar dari persoalan, pusing dia memikirkan ini. Itu yang saya bilang, orang kayak Anda ini mesti kita meletakkan untuk menjadi peletak dari bagaimana kita mereform sistem ini supaya sistem lembaga perwakilan itu kembali ke situasi normalnya. Sebagaimana apanya dia kita bentuk. kalau sekarang ini kan jadi tidak. Itu tadi, kehadiran dari para pedagang itu ternyata difungsikan benar-benar untuk pedagang. Bukan untuk menegakkan idealisme sektoral atau kepentingan konstituensi. Benar-benar berdagang. Benar-benar jadi pedagang. Ngatur anggaran, ngatur pejabat yang mesti diangkat. Siapa yang boleh ngomong, siapa yang nggak boleh ngomong. Yang lucunya anggota DPR yang sebenarnya punya karakter, punya kemampuan, kok takut sama mereka ya? Nah itu ketum. Itu yang saya koreksi di dalam buku itu. Makanya judulnya itu adalah antara daulat rakyat dengan daulat parpol itu. Kita mesti mereform politik kita ke depan. Jangan lagi politik itu atau partai politik itu menjadi lembaga yang mau exercise power. Dia harus menjadi lembaga yang mau exercise pikiran. Karena itu kita harus menarik partai politik dari mesin menjadi mesin dan bahkan binatang politik kekuasaan tapi pikiran. Tempat ide-ide diperdebatkan. Kenapa orang menjadi demokrat di Amerika Serikat? Kenapa menjadi republikan? Itu ada background pikirannya dan background pikiran itu yang dibela terus-menerus antara kaum konservatif dan kaum liberal. Nanti kita harus ditegakkan mulai begitu. Anda sekarang kan menjadi wakil ketua umum partai kelora. Partai baru. saya yakin pikiran-pikiran Pak Fahri itu akan diterjemahkan di situ. Apakah kita semuanya bisa berharap bahwa seluruh anomali pengelolaan partai politik itu tidak akan terjadi di partai kelora nantinya? Justru itu adalah komitmen awal kita dengan teman-teman. kenapa partai kelora itu lahir dalam fase 20 tahunan itu? Jadi kan kita menganalisis orang Indonesia itu setiap 20 tahun itu gelisah. Makanya ide-ide besar dan reform di dalam tubuh bangsa kita itu biasanya 20 tahunan itu. Mulai dari 08 28 48 68 sampai 98 dan 2018 lah kapan namanya ide tentang partai kelora itu lahir. Yang kemudian 2019 deklarasinya menjadi partai politik. 2018 itu menjadi ormas kira-kira namanya arah baru. Nah kita mau mereform mengevaluasi perjalanan 20 tahun ini dan kita mesti melakukan reform besar-besaran. tapi memang basisnya adalah kita mesti percaya Pak bahwa perlu ada ide baru untuk semua itu. Ya itu yang saya ingin ketahui dari Pak Fahri. Sebab begini teori-teori ini kan juga dilakukan oleh partai-partai setidaknya partai-partai baru yang lahir belakangan teorinya kemudian mimpi-mimpinya tapi ternyata juga akhirnya kalah dihadapan kekuasaan. Lah kalau kemudian partai kelora juga nantinya dan Fahri Hamza orang yang sedang duduk di depan saya juga kalah nantinya terus kita mau kemana bos. Itu kira-kira. Ya ada unsur perjudian disitu. Tapi kan hidup tidak boleh berhenti. Ya saya rasa iya. Kata Syahrir itu kan hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Dan kita ini bertaruh. Reputasi kita waktu kita semua bertaruh. Tapi kan kita tidak jadi selamat. Anda sendiri bikin podcast kayak gini kan ada resiko ini bos. Ya kan? Betul. banyak lah gitu. Tetapi ini semua pilihan dan kita memilih untuk itu. Karena pilihan itulah yang membuat kita sadar kita harus fight gitu. Karena gak ada hidup yang istilah orang Malaysia itu semula jadi. Yang instant. Tidak ada. Semua harus kita perjuang. Saya lihat para pengendalinya Partai Glora ya kan. Itu teman-teman saya juga teman-teman kita. Itu relatifly saya percayai secara persenal. Saya boleh dong bersikap di acara ini. Dan saya tentu saja berharap seluruh mimpi itu bisa diterjemahkan Pak. Tapi ada satu pertanyaan yang perlu orang tahu. Sebab ini pertanyaan mendasar. Mahal loh membiayai sebuah partai politik. Glora apalagi apalagi sekarang saya dengar sudah bermain di 177 177 ya. Bilkada. Ini kan namanya mengibarkan bendera. Gratis. Belum ada kursinya tapi sudah main gitu ya. Tapi pertanyaan tetap sama. Biayanya dari mana? Teori pembiayaan politik dalam demokrasi itu kan market market base. Jadi ide itu kita jual. Lalu ide itu dibeli oleh orang. Dan begitulah cara kita memperkenalkan partai politik juga begitu. Tentu diantara para pendiri seperti kita kalau membuat perusahaan juga kan ada apa namanya initial share-nya dari orang-orang terdekat. Saya Anies Pak Mahfud Pak Irel dan kawan-kawan ini adalah shareholder awal lah. Kita ketika mengumpulkan teman-teman juga dengan uang kita pribadi. Tapi kita bersyukur bahwa kita lahir ini di masa COVID. sehingga gathering-nya kurang. Anda bayangkan aja. Bagaimana logikanya itu? Partai politik kayak senyap tapi ada di 177 pilkada. Tentu kami hampir 100% untuk kabupaten kota kami hampir 100% sekarang. Tinggal kurang 10 paling begitu dari 514 kabupaten kota. Jadi itu kan dahsyat ya. Karena memang kita ada kerja ada network begitu. Makanya waktu kita dulu awal itu ide mau mendirikan partai Pak Menteri juga bilang gitu. Bung Fahri mahal itu bikin partai. Ini banyak partai nganggur di Kementerian Hukum Anda beli aja 1-2 miliar dia bilang kan Anda Kongres ulang dapat itu saya bilang enggak Pak Menteri kita mau coba ininya kita dan saya kaget karena rupanya yang disebut rakyat membeli ide itu ada. Jadi itu di apa namanya Sanggi Heta Laut itu ya di kampung di Papua di distrik distrik itu ada yang membeli ide saya senang dengan idenya Mas Fahri itu saya senang dengan idenya Pak Anies itu saya senang dengan karakternya Pak Mahfud itu dibeli emang orang ide ini begitu kita kibarkan ini bendera dibeli oleh orang nah akhirnya Anda bayangkan bagaimana kita bisa punya di hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia kita enggak keluar uang atau mungkin itu karena pintar-pintarnya Anda ini soal pintar-pintar kan makanya waktu Pak Menteri menyerahkan surat SK itu dia kaget saya kaget bagaimana Anda kerja ini dia bilang begitu terus yang berikutnya kita kaget lagi kok bisa di semua pilkada kita dikejar oleh kandidat harus ada gelor aja harus ada gelor aja harus ada varian makanya kan jadi waktu kita ke Medan karena dikejar juga harus ada gelor aja itu kebetulan penantunya Pak Jokowi nah saya mau masuk ke situ banyak yang agak mengkhawatirkan Anda bahwa varian setelah berubah terutama penyikapan Anda menyangkut dengan politik dinasti dilalah tiba-tiba menjadi atau memahami atau bahkan mendukung Gibran di Solo Bobby di Medan apa yang terjadi dengan dirimu sahabat ya ada beberapa catatan yang penting sebenarnya dulu waktu saya anggota DPR saya pernah memberi advice kepada anak-anak muda di sekitar Pak Jokowi itu untuk jangan masuk dulu advice saya karena saya mengkhawatirkan reputasi presiden tentunya presiden dukung atau tidak itu soal lain sebenarnya karena pada dasarnya juga di kota Anda di Makassar itu pernah ada kandidat yang didukung oleh petinggi-petinggi Jakarta bahkan menggunakan cara-cara yang luar biasa tapi kota kosong yang dimenangkan oleh rakyat jadi gak ada garanti orang kuat di belakang Anda mau pengusaha mau presiden mau siapapun itu haknya semuanya sudah diberikan kepada rakyat rakyat bisa memilih dan juga bisa tidak memilih nah tetapi waktu itu kita kan sebagai pejabat menasehati pemerintah lah kira-kira gitu tapi kemudian setelah itu saya udah bukin partai politik dengan teman-teman kemudian juga yang bersangkutan sudah menjadi kandidat dan pilihan kandidatnya gak banyak karena pada dasarnya diatur oleh koalisi partai politik dan kandidat independen sehingga waktu ditanya sekarang ya kita pilihannya itu di medan pilihannya tinggal dua Bobby versus Aulia ya kan Bobby muda ya kan dan kebetulan kita ini gak tau juga di lapangan itu ditolak sama PKS pokoknya gak boleh koalisi oh gitu gak boleh koalisi sama sementara PKS berada di lawan Bobby selalu begitu jadi disana ya sudah lah kita diminta ya kan ayo tempur dan akhirnya kita punya argumen untuk mendukung memang dia muda memang dia pinter sekolahnya bagus sekolahnya juga cukup bener gitu kalau kita lihat rekodnya ngomong juga nyambung dia ngerti ini cara kelola kenapa kita gak dukung dia tapi begini loh politik dinasti itu realitasnya memang menjadi bagian dari problem demokrasi kita kami akan merilis temuan negara institut ya kan saya hadir dirilis itu ini ada yang terbaru oke terbarunya itu adalah dari 270 daerah yang pilkada nantinya 9 provinsi 224 bupati dan 37 pil walkot itu ada 719 pasangan boleh percaya boleh tidak ada 124 politik dinasti yang bermain politik dinasti dalam artian yang dilarang oleh undang-undang yang dibatalkan oleh makamah konstitusi itu satu langkah ke depan belakang kiri kanan ini sangat bagaimana ya orang mengatakan kenapa Pak Pari berubah benar gitu 100 berapa dari berapa 719 pasangan dan pertarung di 270 ada 124 124 yang teridentifikasi punya hubungannya dengan dinasti lah ya hubungan langsung hubungan langsung dengan dan dua diantaranya adalah anaknya Pak Jokowi dan anaknya Pak Maruf Amin kita mesti sebut anak Pak Maruf Amin betul anaknya Pak Maruf Amin saya kira kita akan mendekatinya secara sistemik begitu kalau misalnya kayak di Amerika Serikat ya dari bus senior kepada bus junior cuma setelah beberapa tahun itu jalan terjadi juga di pilkada-pilkadanya juga mereka terjadi karena mereka strik pada definisi jadi yang disebut dengan dinasti itu kan adalah kekuasaan yang diturunkan melalui darah serta-merta tanpa permintaan kepada apa namanya kemauan rakyat dan keinginan rakyat gitu sementara di tempat kita adalah semuanya telah diserahkan kepada metode pemilihan oleh rakyat bahkan tidak oleh DPR DPRD nah sehingga kita mungkin perlu melakukan adjustment sistemik pada dua hal gitu loh pertama gitu definisi ini harus masuk ke dalam undang-undang dan harus menjadi larangan apabila itu mau dilarang laranglah pakai undang-undang jangan pakai perasaan disini gitu kita masukkan pasalnya dalam undang-undang dan dinyatakan itu dilarang misalnya suatu hari kita bikin undang-undang pada saat seorang presiden menjadi presiden ya kan maka semua jabatan ini atau posisi ini dilarang ini belum tentu disetujui karena ini akan dilawan di makamah konstitusi ini bisa disebut abuse of human right apa urusannya saya apa namanya punya hubungan keluarga terus saya gak boleh berpolitik padahal ini adalah hidup saya saya mau berpolitik mau apa kamu akan kira-kira begitu juga akan ada diserang juga ini problem human right di dalamnya gitu saya kira itu nanti namanya kita akan lakukan gitu jadi yang pertama adalah kita melakukan adjustment sistemik terhadap definisi yang kita anggap itu benar gitu sehingga kemudian tidak ada lagi yang memakai rasa karena kalau kita memakai rasa itu wilayahnya wilayah etik tentu orang kayak Pak Jokowi berbeda apa namanya kualitas etiknya dengan orang tertentu tetapi kalau Anda bilang itu semua kan kritik kita juga semua partai ini kan hubungannya sekarang keluarga ya ya kita gak enak lah nyebut kawan-kawan kita semua disitu kan tapi ini kan family undang-undang tidak melarang itu problemnya gitu loh dan ini harus kita kalau mau buat kita buat itu larangan itu saya tuh Pak Fari saya tuh masih sakit hati loh undang-undang nomor 7 tahun 2015 itu yang melarang pasal pasal berapa itu pasal pasal 7 kalau gak salah itu itu dilarang dan dibatalkan oleh makam konstitusi itu luar biasa karena hasil risetnya negara institut itu mengatakan bahwa apa namanya itu keputusan makam konstitusi itu membuat politik dinasti itu menjadi berbunga-bunga dan seperti hari ini oke kita tinggalkan situ saya masuk pada soal pernyataan Pak Fari mengatakan menteri-menterinya Pak Jokowi itu suka pesta saya baca itu pada sebuah catatan di publik kalau tiba-tiba Pak Jokowi merasa bahwa ini saatnya mengambil langkah meminta Anda menjadi menteri agar pesta itu berarti Anda bersedia sebaiknya saya tidak menjadi pejabat sekarang sebaiknya saya jadi rakyat dulu karena kita ingin menemani masyarakat kita dalam situasi seperti ini karena kalau kita jadi pejabat nanti kita dianggap berpamri saya sudah juga ingin mengambil jarak itu satu pernyataan supaya dibikin tegas juga yang kedua itu kita ini sudah menjabat mengambil mandat dari rakyat Anda sendiri membuktikan bagaimana kita itu di partai manapun kita bisa minta mandat daripada rakyat bahkan sekarang kita punya jalur DPD yang kalau kita mau kita juga bisa minta mandat ini jabatan yang lebih independen karena kita tidak punya atasan kecuali rakyat itu sendiri dan kita sudah melakukan itu saya bahkan sampai pada level menjadi pimpinan dewan rasanya saya tidak memerlukan lagi jabatan apa namanya karena kita sudah berada di situ jadi saya itu tidak tidak akan terkejut badan saya ini tidak kaget dengan jabatan tapi kan usia politik Anda jadi saya itu sudah tidak lagi mohon maaf saya tidak lagi bergeming dengan jabatan itu pada dasarnya jadi kalau saya sekarang bersifat bersikap dia anggap kompromis bukan karena jabatan tapi karena saya tahu saya punya posisi yang berbeda saya tidak boleh egois untuk mengatakan saya selalu mewakili rakyat rakyat yang mana Anda kan tidak dipilih oleh rakyat Anda kan nobody sekarang pada dasarnya juga rakyat Anda itu jadi kan saya tidak boleh petantang petenteng saya lalu mengatakan saya mewakili rakyat ini ini harus dicurunkan ini ganti akan tidak begitu cara berpikir kita harus lebih jadi itulah situasinya tapi begini saya mengirim pesan kepada Pak Jokowi bahwa mulailah punya percakapan yang mendalam terhadap situasi ini sebab ini krisis besar tidak ada pemimpin di dunia ini tidak geger menghadapi ini dan akar dari krisis ini tidak akan ditanggung oleh pemerintah sendiri dia akan ditanggung oleh seluruh rakyat dan bangsa kita dan itu bahkan kemudian menjadi ujian apakah sebuah bangsa itu kuat atau tidak makanya kadang-kadang kita lihat ini kok bangsa kita ini penanganan covidnya dianggap oleh negara lain jelek begitu tapi kan angka-angkanya itu tidak membuat kita geger gitu lah karena bukan karena pemerintah tapi daya tahan survival itu ada pada rakyat kita nah kita harus menghitung dengan ide baru dengan pikiran yang lebih segar begitu bagaimana kita mau membawa bangsa ini ke depan nah itu yang saya usulkan kepada presiden supaya percakapannya lebih matang lebih kuat sehingga kita gak perlu di uming-imingi jabatan cukup mau mendengar kita aja bahwa ini ada alternatif pikiran yang harus dicoba di eksplor ada yang mengatakan pemerintahan kualitas pemerintahan Pak Jokowi di periode pertama jauh lebih baik dibanding yang yang kedua Anda bisa membaca menjadi nujum kira-kira di ujung pemerintahan Pak Jokowi itu itu berada pada level mana bukan karena Pak Jokowinya dan timnya hebat dan sekarang itu lebih buruk tapi karena di awal dulu itu mindset kabinet dengan realitasnya itu sama uang masih banyak ya kan situasi normal gak ada covid ya kan bolehlah Pak Jokowi punya mimpi-mimpi infrastruktur menteri keuangannya bilang oke tapi sekarang ini keadaan beda waktu kabinet ini dilantik kabinet ini adalah kabinet pesta karena dianggap setelah ini kita akan belanja kita akan bikin apa namanya tol lagi kita akan bikin airport kita akan pindahkan ibu kota kita akan investasi disini 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 ternyata semua itu hilang sejak bulan Desember tahun lalu dunia dihadapi krisis pasar itu berentang orang gak boleh keluar rumah kemana-mana orang mesti pakai masker jaga jarak pabrik tutup semua kegiatan ekonomi stop nah jadi ini yang saya katakan itu kabinetnya dibentuk untuk pesta ternyata yang ada itu kita harus cuci piring dan menghadapi krisis nah itu yang membuatnya buruk gitu loh nah itu yang saya bilang Pak Jokowi kalau saya ya saya mengkritik orang-orang yang terus-menerus meletakkan Pak Jokowi dalam konflik Pak Jokowi seharusnya jangan lagi ada dalam konflik dia kan gak akan maju lagi tahun depan 2024 dia gak perlu punya musuh ini yang belum dipahami oleh timnya Pak Jokowi dia masih membuat brand bahwa Jokowi itu adalah musuh dari kelompok-kelompok tertentu belum selesai nah ini yang saya kritik gitu kayaknya gak ada yang sanggup untuk apa namanya mengurang ini atau mungkin mereka orang-orang di sekitarnya berpikir bahwa ini adalah momen yang tepat untuk menyiapkan segalanya termasuk menyiapkan diri dan kelompoknya ketika Pak Jokowi tidak lagi tragis kalau itu terjadi kalau tiba-tiba yang terjadi adalah perebutan untuk memperalat presiden dan itu terbaca menurut Anda tragis kalau itu terjadi saya gak berani menuduh tapi kalau itu terjadi sangat tragis Pak Bahri yang saya kenal dan orang mengakuinya Anda seorang politisi yang begitu tangguh dalam narasi begitu kokoh dalam apa yang Anda yakin menurut Anda seberapa penting seorang politisi tentang yang namanya membaca belajar itu agar kemudian bisa menjadi seorang politisi seperti yang diinginkan oleh orang dan ya dipilihkan katakanlah untuk anggota DPR itu bagaimana Anda bisa menjadi seperti itu literacy rate bangsa kita rendah di negara kita ini buku-buku bagus tidak muncul kita rata-rata membaca buku impor tidak ada karya yang membelalakan mata karya-karya yang ada itu tidak terlalu hebat lah kira-kira begitu ini buku keberapa Anda bikin? yang kelima belas kalau gak salah oh iya oke nah apa namanya tradisi membaca jelek tradisi riset jelek karena itulah kemudian level dari orang-orangnya juga demikian makanya tadi kalau Anda mengatakan kebanyakan pengusaha saya sih tidak pesimis dengan itu ada kemungkinan karena memang pengusaha itu lebih cerdas dia lebih banyak membaca tapi sayang orientasinya oleh politik begitu dia masuk dia tidak di switch menjadi pemikir gitu karena pada dasarnya kan menjadi pejabat publik itu artinya menjadi pemikir bukan menjadi orang yang bertransaksi dagang gitu nah itu yang kita sedihkan makanya kan Anda bikin podcast seperti ini saya juga ada channel itu yang abadi daripada seorang politisi dia itu menjadi public educator tetap hadir di tengah masyarakat itu untuk mencerahkan supaya orang itu banyak yang membaca buku paling tidak sekarang kalau orang malas baca buku ya nonton youtube yang apa namanya yang seperti improviser channel uncensored ini supaya dia ada kegiatan berpikir gitu mungkin cara orang membaca katanya ini ada risetnya mengatakan 60% orang itu belajar dari menonton gitu ini juga kabar bagus begitu ya dan mudah-mudahan dengan ini di masa depan akan muncul politisi-politisi yang banyak nonton youtube yang bagus-bagus sehingga pikirannya itu lebih teratur dan terstruktur yang paling membuat kita menderita itu Pak Fahri karena saya pernah bersama dengan Anda di DPR dalam bagaimana politisi kita itu miskin narasi yang bahkan sampai pada tahapan memindahkan mohon maaf nama-nama kebun binatang itu ke ruang-ruang konstitusi kita itu sangat menyakitkan sekali dan Pak Fahri Hamza melihat bagaimana Anda pertarung dengan seluruh ide Anda apakah kita masih bisa berharap pada DPR yang sekarang kalau yang sekarang saya agak pesimis sebab cara mereka mendekati politik dari awal agak keliru jadi kehendak misalnya ya kehendak jadi kan gini saya mengatakan beberapa waktu yang lalu waktu kita launching Pak Anagara Institute juga saya bicara itu seperti ada ada dua pertarungan narasi besar di dunia ini yang kita itu mencoba meng-copy salah satunya yaitu pertarungan antara sukses Amerika dan sukses China gitu tiba-tiba sekarang ini kita agak cenderung ingin menganggap cara sukses Amerika ini lamban eh kebetulan juga presidennya Amerika yang sekarang ini orang yang apa namanya cara berpikirnya sebenarnya agak fasis ya karena dia itu kan terbiasanya dengan decision making proses dalam dagang dan itu pun dia bukan berasal dari capital market dia itu bisnis keluarga yang mengatakan saya mau ini saya mau ini gitu itulah Donald Trump sekarang sehingga seolah-olah dominant idea yang mempengaruhi pejabat kita sekarang ini adalah ide tentang sukses China makanya saya menganggap itu omnibus law itu sebenarnya kalau kita bawa ke Eropa dan Amerika itu akan diketawain oleh investor Amerika dan Eropa tapi kalau Anda bawa ke China ini memang polanya ini adalah pola apa namanya ini gitu ide besar ini gitu yang dianggap cocok untuk mereka cocok untuk mereka tidak untuk di barat tidak untuk di barat ini barat itu green human right dan seterusnya itu gak ada dalam omnibus ini pertanyaan terakhir dari saya seandainya Anda masih ada di DPR omnibus law cipta karya ini cipta kerja ini akan lolos atau tidak seharusnya dicegah dari awal saya pernah mengatakan saya kan kita ini kan hadir ini kan yang mau dirombak ini adalah undang-undang tidak saja yang 20 terakhir terakhir 20 tahun terakhir kita buat ada undang-undang yang justru mau kembali ke masa lalu 70 berapa 79 79 1.200 pasal kalau saya bilang sama presiden gak perlu pak bapak ambil aja itu pppp bapak itu buat penterjemahan yang mengklirkan terjemahan terhadap seluruh undang-undang yang pernah ada dan dibikin lebih efektif keperluannya cuma pp kalau ada hal-hal yang menurut bapak nanti di dalam undang-undang itu adalah konflik di antara salah satunya bikin perpu atas nama covid bapak bikin perpu saya sinkronkan makna dan norma dalam dua undang-undang dalam tiga undang-undang gak perlu ribut di DPR dan gak perlu kemudian menjadi otoriter semua kewenangan mau dirampas ada satu lembaga yang muncul yang gak boleh diadili wah ini gak masuk akal saya kira itu nah argumen ini yang dari awal itu oleh anggota DPR kita ini tidak kuat dia mengimajinasikan apa yang sedang yang terjadi yang sedang terjadi adalah tren untuk mengikuti China di dalam apa namanya omnibus law ini itu yang saya kira alpa dipahami dan dia lupa bahwa omnibus law tidak akan laku di barat apa namanya di Amerika dan di Eropa gak akan laku di Jepang juga gak bakalan laku ini lakunya cuma di China itu yang dia gak paham DPR memang kehilangan Anda terima kasih telah hadir sama lah kita ya seperti itulah sejarahnya mengatakan sekali lagi terima kasih telah hadir di acara podcast saya siap terima kasih siapakah politisi baik dan buruk itu politik adalah ruang pertarungan yang penuh risiko dan biasanya dianggap kotor seorang politisi dengan demikian adalah seorang yang bersedia menempuh jalan sulit dan siap senantiasa untuk dicurigai dan diprasangkai seorang politisi adalah seorang yang seharusnya memiliki keyakinan dan keteguhan atas motif dan tujuan kehadirannya dia sejatinya adalah manusia yang mendasarkan pikiran dan tindakannya secara konsisten untuk tujuan-tujuan mulia dia terampil mengolah kemungkinan dan pilihan-pilihan yang tersedia di atas landasan moral yang diyakininya dia adalah orang yang benar yang tidak selalu baik atau orang baik yang tidak selalu benar terima kasih telah menyaksikan obrolan kami kita akan hadir pada obrolan berikutnya dengan tamu dan topik yang saya yakin akan memberikan informasi terbaik bagi kita semuanya wabilahitopi wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!